Nah, buat teman-teman di sini yang jualan kitchenware atau pecah belah, dan mungkin teman-teman bertanya-tanya gimana sih cara buat copywriting atau kata-kata promosi yang nggak gitu-gitu aja itulah yang akan kamu belajari di video kali Hai, kembali lagi bersama saya Sean Andres dari Social Media Marketer.it di tempat untuk memudahkan kamu belajar seputar pemasaran di media sosial jadi seperti topik kita kali ini kita akan belajar tentang copywriting untuk jualan kitchenware jadi kitchenware itu ada banyak ya, ada piring, mangkuk, gelas, apalagi macem-macem gitu kan, panci dan lain-lain nah, terus gimana sih cara kita buat copywritingnya? nah, tanpa basa-basi lagi langsung aja masuk ke layar laptop saya teman-teman jadi, ini saya besarin dulu ya oke, copywriting untuk jualan kitchenware nah, teman-teman, sebelum kita nulis copywriting teman-teman masih tahu bahwa copywriting itu kan bukan asal nulis kan jadi 20%-nya memang nulis, tapi 80%-nya itu reset teman-teman jadi, sebelum kita nulis copy, kita harus siapkan dulu bahan-bahannya teman-teman bahan-bahannya itu apa aja? bahan-bahannya itu yang pertama adalah kamu harus tahu dulu target pasar teman-teman buyer persona ini penting, sangat-sangat-sangat-sangat penting banget teman-teman dan terkait buyer persona, sudah kita bahas, cukup detail kamu nanti bisa cek di video mungkin saya tahu di deskripsi atau tahu di sini gitu ya jadi, buyer persona kita kali ini adalah Ibu Tejo, teman-teman ini namanya fiktif ya, jadi kalau nama kamu adalah Ibu Tejo, saya mohon maaf gitu kan usianya 35-50 tahun teman-teman jenis kelaminnya wanita, tempat tinggalnya jawa timur nah, jenis kelamin ini kan juga memengaruhi kan kalau misalkan teman-teman di sini kitchenware nih, tapi ingin targetin untuk bapak-bapak gitu kan otomatis nanti sudut pandang kopi ratingnya juga beda kalah-kalah sudut pandang kopi ratingnya, kamu jadi bapak yang sayang istri gitu kan berikan roti pecah belah ini, kalah-kalah misalkan seperti itu kenapa? karena beda jenis kelamin gitu kan sementara kalau wanita ya beda, nanti sudut pandangnya juga beda ya jadi pacip tahu betul, baik-baik saja siapa ya pekerjanya Ibu Rumah Tangga katakanlah masalah terbesarnya nih, nah masalahnya ini yang harus kamu gali apa masalah yang dialami orang saat mereka beli kitchenware? katakanlah kalau di sini mereka itu seling beli online terus mereka itu capek gitu kan, depresi, emosi, dan lain sebagainya karena beli itu selalu pecah, rawan pecah gitu kan apalagi piring, mangkok, keramik gitu kan kalau dikirim itu biasanya kamu pecah, teman-teman belum lagi masalah ongkir yang cukup mahal kenapa mahal? karena keramik itu berat teman-teman kenapa saya tahu? karena saya dulu pernah jalanin produk kitchenware juga jadi saya tahu masalahnya itu apa jadi ya benar-benar tahu, lumayan tahu gitu kan pe persona saya itu siapa ya keinginan mereka, mereka ingin beli produk pecah belah yang berkualitas dan ramah di ongkir jadi produknya berkualitas, tapi harganya juga nggak mahal ya kendala mereka belum beli produk kamu soalnya di sini mereka belum tahu tentang brand kamu apa public figure-nya, contohnya Raffi Ahmad, media online yang mereka akses contohnya Facebook dan kompetitor atau tempat mereka belanja contohnya apa gitu kan nah, dengan kamu mengetahui hal ini ini nanti akan menjadi sudut pandang atau bahan-bahan yang akan kita buat yang sesuai dengan copywriting kita juga ya terus yang kedua adalah produknya itu sendiri jadi kamu harus tahu dulu keunikan produk atau jasa kamu itu apa kenapa? karena copywriting adalah jembatan jadi bagaimana kamu menghubungkan antara target pasar kamu dengan produk atau jasa kamu itu kan ada jembatannya gitu kan nah jembatan inilah copywriting ya cara kamu mengkomunikasikan produk atau jasa kamu lewat sebuah tulisan yaitu copywriting itu sendiri jadi kamu harus tahu dulu fitur dan manfaat produk kamu itu apa misalkan kalau fiturnya di sini produk kita adalah piring gitu kan dengan fitur terbuat dari kelamik tebal dengan ketebalannya 3,8 mm diameternya itu 23 cm yang atas dan diameter bawah 11 cm motif piring yang klasik dan dilengkapi dengan pinggiran lismas nah ini terkadang ya karena kalau misalkan orang kita bilangin piring kita itu diameternya 23 cm mereka itu kadang nggak kebayang jadi kamu harus memberikan gambaran 23 cm itu seperti apa contohnya 23 cm itu cocok untuk makan dengan porsi besar ya dan nggak perlu tambahan apa nih nggak perlu tambahan mangkok gitu kan jadi ya orang lebih kebayang bahwa oh ini cocok untuk menyajikan tamu misalkan seperti itu orang lebih kebayang ya misalkan karena ini terbuat dari kelamik tebal jadi nggak mudah pecah dan cepat panas apalagi kalau misalkan bisa masuk microwave itu bisa jadi nilai plus lagi teman-teman dan bisa kamu komunikasikan ya terus kalau misalkan kenapa ini motifnya klasik dan pinggirannya lismas misalkan manfaatnya adalah nggak malu-malu ini saat disukurkan kamu apalagi ibu-ibu ya biasanya ini adalah hal-hal yang sangat penting bagi ibu-ibu yang sering menerima tahap media manusia dimana? katakanlah facebook kenapa facebook? karena biasanya target pasar kita wanita itu paling aktif di facebook khususnya 30-50 tahun walaupun ada juga yang ya emak-emak zaman now ibu-ibu zaman now yang juga aktif di tiktok dan instagram ya nah contoh kooperatinya seperti ini katakanlah ya kita pakai judul selective headline nah kalau bisa tahu selective headline mas itu udah kita bahas di video yang lain kamu nanti bisa cek di sini atau di bagian deskripsi headline-nya khusus bunda yang trauma belajar pecah belah di online shop nah jadi headline-nya itu sangat mengenak dengan mereka apalagi kan masalah mereka itu seperti itu jadi memang untuk membuat kooperating itu harus disesuaikan dengan bayar personanya ya contohnya lagi lalu kalimat selanjutnya belanja di online shop memang menyenangkan tapi tidak untuk produk pecah belah selain ongkos kirim yang mahal tentu ada resikonya resiko barangnya pecah ketika sampai di tujuan namun gimana kalau bunda bisa lebih beli produk pecah belah tanpa perlu khawatir pecah dan ongkos kirim yang mahal klik link di bawah ini untuk cari tahu selengkapnya contohnya seperti ini namun pastikan ya apa yang kita janjikan itu harus bisa kita berikan ya karena kalau kamu bilang bahwa tidak perlu khawatir pecah dan ongkos kirim itu apa yang kamu janjikan contohnya ada refund gratis misalkan kalau pecah atau ongkos kirimnya itu kita bisa pakai ekspedisi yang ekspedisi kargo dengan ongkir yang lebih murah itu yang harus kamu sesuaikan teman-teman dengan penawarannya tapi kurang lebih itu teman-teman kamu harus tahu tahu betul gitu kan target pasarnya siapa keunikan perutu kamu apa ditulis di mana karena itu nanti akan menutupkan copywritingnya seperti apa ya walaupun ada lagi kalau misalkan teman-teman rasa mas ini boring gitu kan kadang-kadang saya hard selling gitu kan ya itu nggak apa-apa teman-teman karena saya juga pernah coba langsung hard selling contohnya seperti ini ini adalah brand yang pernah saya handle gitu kan saya sensor ya teman-teman nama brandnya ya jadi sebenarnya simple banget teman-teman ya bahkan copywritingnya seperti ini ya siapa yang makan nggak pakai piring semua pasti bikin piring entah itu plastik enamel ataupun keramik tapi pakai plastik kan nggak boleh kena panas tidak tapi pakai plastik kan nggak boleh kena tapi pakai plastik kan tidak boleh kena panas tuh tidak baik juga buat kesehatan kalau enamel modelnya juga kurang kece enamel itu buat teman-teman yang nggak tahu itu kayak seng gitu ya kebetulan mimpi ada piring keramik nih emang kita spesialis keramik juga nih ada berbagai macam ukuran piring ya mulai dari 6 inch 7 inch 8 inch bahkan 9 dan 10 grocery dan HR bisa ataupun reseller dan grocery pun juga bisa langsung gercep ya kita kasih nomernya pokoknya masalah kitchenware dan souvenir langsung ingat apa misalkan dan kalau teman-teman lihat komennya juga rame gitu kan yang share juga rame kenapa bisa rame padahal hanya seperti ini karena biasanya produk-produk yang general teman-teman itu kamu nggak perlu muter-muter muter-muter itu nggak perlu bisa langsung reselling jenis seperti piring ini kita juga pernah handle paling pantai saya sih pernah nulis cooperating untuk paling pantai itu bisa langsung jualan karena kita wajib tahu apa yang orang pertimbangkan saat memilih produk tersebut apakah itu fiturnya apakah itu manfaatnya itu yang harus teman-teman kita tahu karena kalau misalkan piring itu kan biasanya orang melihat dari apa sih dari bahannya diameternya terus dari motifnya harganya lokasinya nah itu yang kamu tonjolkan jadi tergantung apa yang orang pertimbangkan saat membeli produk atau jasa kamu nah itulah yang kamu tonjolkan itulah yang kamu tambahkan di cooperating kamu untuk bisa mempersolusi orang ya dan kurang lebih teman-teman itu aja sih terkait video kali ini kalau misalkan kamu jual pecah belah mungkin kamu bisa mendapatkan referensi kalaupun gak jual pecah belah gak apa-apa setidaknya kamu bisa mendapatkan ide baru kalau misalkan oh ternyata cara nulisnya itu seperti itu gitu kan ya dan kalau misalkan kamu ada feedback lain atau cara yang menurut kamu lebih oke kamu bisa boleh boleh banget tulis di kolom komentar gitu kan karena kita pasti baca komentar kamu satu persatu ya pastikan juga kamu subscribe channel ini dan aktifkan loncengnya agar kamu gak ketinggalan informasi-informasi lainnya seputar gimana sih cara melakukan pemasaran di media sosial itu aja dari saya sampai jumpa di video-video berikutnya selamat menikmati selamat menikmati